Jordan berkata dengan lembut, Lauren, kamu, kamu masih bangun? Lauren menoleh ke samping untuk menghadap Jordan. Sayang, kamu tahu, saya sudah menunggu 3 tahun penuh untuk hari ini. Seringkali aku berfantasi menjadi istrimu. Bahkan mungkin setiap hari, mimpiku adalah menikahimu. Aku tidak berani memohon padamu untuk mencintaiku seperti kamu mencintai Victoria dan aku juga tidak meminta banyak. Saya hanya ingin menjadi seperti wanita biasa yang menjalani kehidupan normal dan memiliki suami yang penyanyang. Sayang, tolong jangan abaikan aku, oke? Lauren tidak bodoh dan dia jelas tahu bahwa Jordan sengaja mengabaikannya selama 2 jam terakhir. Jordan ditempatkan di tempat yang sulit, Lauren. Lauren berkata dengan sedih, Sayang, aku belum pernah mengalami kegembiraan menjadi seorang wanita dalam hidupku. Saya sudah berusia 26 tahun, saya tidak ingin menunggu sampai saya berusia 30 tahun. Jordan terkejut dan bersimpati pada Lauren. Dia terkejut bahwa satu-satunya hubungan seksual Lauren adalah ketika dia tidur dengannya di suriah 4 tahun lalu. Lagipula, itu bukan kenangan yang menyenangkan bagi Lauren tapi kenangan yang menyakitkan. Sejak itu, untuk berpikir bahwa dia belum pernah tidur dengan seorang pria lajang sebelumnya. Hal itu menjadi kejutan bagi Jordan. Itu memang cukup menyedihkan bagi seorang wanita yang berusia hampir 30 tahun. Lagipula, wanita cantik seperti Lauren biasanya memiliki banyak pelamat. Jordan menghela nafas mencela diri sendiri, mengetahui bahwa dia adalah penyebab penderitaan Lauren saat ini. Sejak dia menikahi Lauren, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah membuatnya bahagia. Dia harus melakukannya bahkan jika itu hanya untuk waktu yang singkat. Jordan dengan lembut membelai rambut Lauren dalam gelap dan membiarkan bibirnya bergerak ke bawah saat dia menciumnya. Pada saat ini, tiba-tiba mulai mengalir di tengah guntur. Di sisi lain, Brad pergi ke rumah Martin dan mereka mulai mengobrol satu sama lain di malam hari. Brad terkejut dengan aura Jesse dan ketakutan dengan sorot matanya. Karena itu, ketika dia tiba di tempat Martin, Brad memberinya saran. Kakek, bukankah kamu selalu ingin tahu rahasia keluarga Steles? Jesse sudah berusia 30-an, dia pasti sudah tahu apa itu. Kami tidak boleh kehilangan kesempatan ini. Dia akhirnya datang ke wilayah kita jadi kenapa kita tidak menangkapnya dan memaksanya untuk mengaku. Brad selalu merasa bahwa Jesse akan membalas dendam padanya karena membuatnya menjadi istri selingkuh sehingga dia ingin melakukan langkah pertama. Dengan menggelengkan kepalanya, Martin hanya berkata, anak yang naif sekali. Apa menurutmu Jesse datang sendirian? Brad berkata dengan marah, HMPH, bahkan jika dia memiliki koneksi di negara ini, dia bukan tandingan kita. Martin menghelan nafas dan berkata, nak, tahukah kamu di mana dia sekarang dan dengan siapa dia? Brad menggelengkan kepalanya. Martin berkata, keluarga kerajaan Inggris, dia datang kesini bersama pangeran dan putri, apakah anda keluar dari pikiran anda? Beraninya kau berpikir untuk menyakiti Jesse Steele? Brad kemudian memukul-mukul dadanya dan berseru, sialan, Jesse itu benar-benar sesuatu. Martin duduk di kursinya dan berkata sambil tersenyum, sekarang setelah Lauren dan Jordan menikah, kami dianggap sebagai mertua Steele dan kami dapat dengan jelas menggunakan Lauren untuk mendapatkan berita. Mengapa kita harus berselisih dengan mereka? Brad, mulai sekarang, kamu juga harus memperlakukan Jordan dengan lebih baik. Bagaimanapun, dia adalah saudara iparmu sekarang. Petik 2 Brad melihat kakinya yang terluka dan berpunuk dengan marah. Aku tidak akan mengakuinya, aku berselisih dengannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Martin hanya tersenyum. Pada saat Lauren bangun di pelukan Jordan lagi keesokan harinya, sudah lewat jam 10 pagi. Faktanya, Jordan bangun sangat pagi dan dia hanya tidak ingin menggerakkan tubuhnya karena dia tidak ingin membangunkannya. Lauren membuka matanya dan tersenyum malu-malu dengan kebahagiaan saat melihat Jordan. Saat Jordan memandang Lauren yang sedang tidur, dia berkata sambil tersenyum, Si pemalas, apakah kamu akhirnya bangun? Ini hampir jam 11 pagi. Hah, ini sudah jam 11 pagi? Lauren juga sangat terkejut karena dia biasanya bangun pukul 6 atau 7 pagi. Jordan memandang Lauren yang cantik dan berkata, Tidak apa-apa, bagaimanapun, Chloe ada di tempat Marissa. Kamu bisa tidur jika kamu lelah. Lauren mengingat apa yang terjadi tadi malam dan tiba-tiba merasa malu. Dia adalah seorang gadis, namun, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk mengatakan hal-hal itu. Um, aku akan bangun setelah kamu bangun. Lauren sedikit malu. Ini pertama kalinya Jordan melihat gadis pemalu, jadi dia bangun duluan untuk mandi. Setelah itu, ketika Lauren selesai mandi dan merias wajah, hari sudah hampir siang. Begitu mereka siap untuk pergi, keduanya pergi ke tempat orang tua Lauren untuk makan siang. Ayah, Mama. Dengan hadiah di tangan, Jordan menyapa orang tua Lauren. Oh, kamu di sini, Jordan. Ayo masuk. Di luar hujan deras. Anda tidak terjebak dalam hujan, kan? Petik 2. Stefan menyambut mereka dengan senyuman. Dia agak ramah, namun, Marissa berbeda. Dia melirik Jordan dan mengabaikannya. Chloe. Mama. Begitu Lauren masuk, dia pergi ke Chloe. Lauren menarik gadis itu ke dalam pelukan dan bertanya, Chloe, apakah kamu patuh ketika kamu tinggal di sini tadi malam? Chloe menganggu, Bu, di mana adik laki-lakiku? Lauren bertanya dengan bingung, adik laki-laki apa? Chloe berkata, Felicia mengatakan bahwa kalian berdua melahirkan adik laki-lakiku tadi malam. Aku ingin seorang adik laki-laki. Lauren tidak bisa menahan tawa dan berkata, Sayang bodoh, itu tidak akan secepat ini. Bahkan jika Anda menginginkan seorang adik, Anda harus menunggu sampai tahun depan untuk dia lahir. Ketika keluarga Lauren memandangnya, mereka merasa bahwa dia sedikit berbeda. Dia menjadi lebih ceria dan ada ekspresi bahagia di wajahnya. Orang tuanya tahu bahwa dia sangat bahagia sekarang. Orang tua Lauren bukan satu-satunya yang ada di sekitar. Brad dan Hailey kebetulan juga ada di sana. Hailey berjalan masuk melalui pintu sambil mendorong kereta dorong. Dia berkata, Kamu tidak perlu menunggu sampai tahun depan. Kamu punya adik laki-laki. Setelah itu, dia melirik Jordan dan berkata, Mereka berdua anak-anakmu. Apakah kamu tidak akan memperkenalkannya kepada putrimu? Meskipun Jordan tidak senang melihat Hailey, dia tahu bahwa dia benar. Itu adalah fakta bahwa Chloe adalah anak Jordan, seperti juga putra Hailey. Jordan berharap mereka bisa rukun dan saling mendukung. Mengambil tangan Chloe, Jordan membawanya ke kedua bayi itu. Menunjuk bayi laki-laki itu, dia berkata, ini saudaramu. Chloe memandang anak laki-laki itu dengan keterkejutan tertulis di seluruh wajahnya. Wow, ayah, kamu dan ibu melahirkan adik laki-laki begitu cepat. Semua orang tertawa terbahak-bahak karena mereka terhibur oleh Chloe. Tidak bisa berkata-kata, Hailey tidak ingin berdebat dengan seorang gadis berusia 4 tahun. Jordan, kemarilah, ada yang ingin kutanyakan padamu. Hailey membawa Jordan ke lantai 2 dan bertanya begitu dia datang. Apa kau tidur dengan Lauren, kemarin? Jordan tertawa dan bertanya, omong kosong. Kami sudah mendaftarkan pernikahan kami dan menerima akta nikah. Tentu saja, kami sudah tidur satu sama lain. Untuk apa Anda menanyakan pertanyaan ini? Apakah itu penting untuk Anda? Hailey jelas tidak senang. Bajingan, beberapa hari yang lalu, Anda jatuh cinta dengan Victoria dan sekarang Anda tidur dengan wanita lain dalam sekejap mata. Tidakkah kamu pikir kamu mengecewakan Victoria? Petik 2 Jordan terdiam beberapa saat. Apa hubungannya denganmu? Apakah aku mengecewakan Victoria atau tidak? Apakah Anda terpengaruh dengan cara apapun? Jangan berpura-pura berhubungan baik dengan Victoria di depanku. Anda telah melawannya selama lebih dari satu atau dua hari. Sementara siapapun berhak memarahi Jordan karena mengecewakan Victoria, satu-satunya orang yang tidak berhak melakukannya adalah Hailey. Jordan masih ingat bagaimana dia merebut kantor Victoria dan memanggilnya Vixen yang tidak bermoral. Ya, saya dulu membenci Victoria, tetapi sekarang, saya pikir dia sama menyedihkannya dengan saya. Kami berdua telah ditipu oleh perasaan kami oleh Anda, brengsek. Anda selalu mengudara dan membenci cinta saya akan uang dengan cara Anda yang merendahkan itu. Anda berpura-pura seperti cinta, tidak ada hubungannya dengan uang atau status. Dan apa yang terjadi pada akhirnya? Keluarga Steele memandang rendah saya karena saya berasal dari keluarga tingkat ketiga, jadi Anda tidak memilih saya. Anda juga tidak memilih Victoria karena orang tuanya telah meninggal dan dia tunawisma. Pada akhirnya, Anda memilih Howard yang terkenal karena mereka dapat membantu Anda. Anda meninggalkan Victoria demi kepentingan dan keuntungan Anda sendiri dan memilih untuk menikah dengan keluarga Howard. Siapa kamu sampai mengkritikku? Jordan marah oleh Hailey karena menuduhnya menikahi Lauren demi keuntungan. Memang, Howard lebih kuat dari Steele. Begitu dia menikahi Lauren, Jordan tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti asetnya dibekukan atau diselidiki oleh polisi. Namun, Jordan tidak pernah ingin menggunakan Howard untuk pengaruh. Jordan membentak dengan marah, omong kosong. Jangan membuatku terdengar sepertimu, saya peringatkan Anda, segera bawa anak itu kembali ke Orlando. Jangan berkeliaran di rumah keluarga Howard lagi. Hailey berpunuk dengan dingin dan membalas, mengapa saya harus pergi? Ibu mertuamu secara pribadi mengundangku untuk tinggal di rumah keluarga Howard dan mertuamu sangat menyukaiku. Melihat betapa sombongnya Hailey, Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya untuk menjulurkan kepalanya. Kamu babi bodoh, Anda sudah bercerai tiga kali dan Anda masih berfantasi tentang menikah dengan keluarga kaya? Keluarga Howard hanya akan menikah demi keuntungan dan pasangan pernikahan mereka harus memiliki latar belakang yang cocok. Jelas tidak mungkin bagi Anda untuk menikah dengan Howard. Alasan Marisa menahanmu adalah menggunakanmu untuk membuatku marah karena aku mematahkan kaki putranya. Itu sebabnya dia terus membenciku dan cemburu padaku. Apakah kamu tidak mengerti? Hailey menghentakkan kakinya karena marah. Jangan menusukku dengan jarimu, apa pedulimu jika aku bersedia dimanfaatkan? Aku akan tinggal, aku akan membunuhmu, dasar bajingan. Saat dia mengatakan itu, Hailey menamparkan tubuh Jordan dengan keras dua kali sebelum terlempar dengan putus asa. Melihat punggung yang familiar, Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Hailey, oh, Hailey, apa yang telah aku lakukan padamu di kehidupan terakhirku sehingga kamu menggangguku seperti hantu di kehidupan ini. Setelah mencuci tangannya, Jordan turun ke bawah untuk sarapan. Jordan, Lauren, dan Hailey duduk di meja makan yang sama. Keduanya masing-masing adalah istri dan mantan istri Jordan saat ini, dan mereka berdua adalah wanita paling cantik di negara ini. Suasana di meja menjadi agak aneh. Hailey jelas membandingkan dirinya dengan Lauren, baik dalam hal tatakrama dan tatakrama. Stefan, yang duduk di kursi utama, memandang Lauren dan Hailey di kiri dan kanan dan mau tidak mau angkat bicara. Sebenarnya, ada sedikit kemiripan antara Hailey dan Lauren. Kalau saja Hailey adalah putriku juga. Marissa tertawa dan berkata, ya, saya merasa seperti sedang melihat putri saya sendiri ketika saya bertemu Hailey untuk pertama kalinya. Hailey sangat senang mendengarnya. Pak, bu, saya merasakan kedekatan dengan kalian berdua saat pertama kali bertemu. Rasanya seolah-olah kalian berdua adalah orang tuaku. Meskipun mengeluarkan hump dingin, Jordan tetap diam. Namun, melihat Hailey dan Lauren yang cantik, Jordan merasa beruntung. Saya telah menikahi wanita paling cantik di negara ini. Pada saat ini, Stefan tiba-tiba bertanya, Jordan, aku ingin mengundang saudaramu untuk makan malam-malam ini. Apakah dia tersedia? Jordan mengeluarkan ponselnya dan berkata, aku akan bertanya padanya. Jordan mengirim teks ke Jesse, yang segera menjawab. Jordan berkata kepada Stefan, kakakku harus menemani pangeran makan malam-malam ini, aku khawatir dia tidak akan bisa datang. Stefan tersenyum, mengetahui bahwa Jesse sedang menemani keluarga kerajaan Inggris. Tidak apa-apa, menjamu pangeran lebih penting. Di sisi lain, Brad tiba-tiba mulai bernyanyi dengan jijik. Hailey dan Marissa tidak bisa menahan tawa. Namun, Lauren tahu bahwa kakaknya sedang menyindir dan karenanya tidak tertawa. Selain itu, Jordan belum pernah mendengar lagu itu sebelumnya, sehingga dia tidak tahu apa yang coba disiratkan oleh Brad. Hahaha, sekelompok orang gila. Jordan mengabaikannya dan sebaliknya, terus makan untuk mengisi kembali energinya setelah malam yang melelahkan. Segera, jam 9 malam dan Jordan baru saja selesai makan malam. Dia awalnya ingin makan malam sebelum pulang. Namun, dia tidak menyangka hujan akan semakin deras. Melihat kesulitannya, Stefan berkata, Jordan, hujan sangat deras di luar dan tidak aman bagimu untuk mengemudi. Jangan pulang malam ini, hanya tinggal di sini untuk malam ini. Kamar Lauren ada di lantai 2. Tentu. Tidak ada alasan untuk menolak karena Jordan tidak menentang gagasan untuk tinggal di rumah mertuanya. Namun, fakta bahwa Hailey ada di sini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kamar Hailey dan Brett juga ada di lantai 2, tepat di seberang kamar Jordan dan Lauren. Setelah menyelipkan putrinya, Chloe, di tempat tidur, Jordan kembali ke kamarnya sendiri. Pukul 11 malam, semua orang kembali ke kamar mereka untuk tidur. Namun, ada dua ketukan di pintu kamar Jordan dan Lauren. Jordan dan Lauren saling memandang, dan ketika Jordan melihat bahwa Lauren akan tidur, dia berkata, aku akan pergi dan membuka pintu. Dia membuka pintu, hanya untuk melihat bahwa itu adalah Hailey. Apa masalahnya? Hailey, yang mengenakan piama channel dan masih mengenakan aroma yang paling dikenal Jordan, berkata, aku mencari kalian untuk meminjam sesuatu. Apa maksudmu? Tanya Jordan. Hailey berkata, barang yang harus kamu gunakan di malam hari. Kami juga membutuhkannya, tetapi kami tidak membelinya. Jordan berkata dengan bingung, omong kosong apa yang kamu celotehkan. Begitu dia selesai berbicara, Jordan menyadari apa yang ingin dipinjam Hailey. Jordan kesal. Hailey camden, apakah kamu sengaja mencoba membuatku jijik? Jangan mencoba meminjam apapun dari saya, kami tidak punya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia menutup pintu dengan marah. Sungguh kikir kecil, Hailey pergi dengan marah. Setelah kembali, Lauren segera pergi untuk menghibur Jordan ketika dia melihat betapa marahnya dia. Sayang, ada apa? Hailey datang untuk meminjam apa? Jordan berkata dengan marah, dia di sini bukan untuk meminjam apapun kecuali untuk sengaja membuatku kesal. Lauren terus membelai punggung Jordan dan berbicara dengannya dengan menghibur. Maaf sayang, ini semua salah ibuku karena sengaja membiarkan Hailey tetap tinggal untuk membuatmu marah. Kita akan berangkat besok dan tidak tinggal di sini lagi, oke? Oke, kata Jordan sambil memegang tangan Lauren. Dia senang istrinya memahaminya dengan sangat baik dan tidak memikirkannya dalam segala hal. Tampaknya setiap wanita yang ditemuinya setelah menceraikan Hailey sangat baik dan pengertian. Lauren berkata dengan lembut, Sudah larut. Ayo tidur lebih awal. Oke. Jordan tahu bahwa Lauren malu dan terkejut. Pertama kali dia melihat Lauren, dia mengira dia adalah Dewi yang menyendiri dan dingin. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi sangat lengket setelah menikah dengannya. Segera, lampu di kamar Jordan dan Lauren dimatikan. Di sisi lain, lampu di kamar Brad dan Hailey tetap menyala. Sekitar 40 menit kemudian, lampu di kamar Jordan dan Lauren kembali menyala. Sebaliknya, lampu di kamar Brad dan Hailey pada saat ini. Jordan menyalakan lampu, berjalan keluar kamar, dan berjalan menuju kamar mandi di lantai dua villa untuk mandi. Secara kebetulan, Hailey memegang telepon di tangan kanannya dan menggunakan fungsi senter teleponnya saat dia berjalan ke kamar mandi. Keduanya kebetulan saling bertabrakan. Pada saat ini, sudah hampir tengah malam. Jordan memandang Hailey, yang hanya mengenakan tank top merah muda dan celana pendek. Dia sangat berhati-hati seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang mengerikan. Jordan merasa sangat tidak beruntung karena dia tidak menyangka akan bertemu dengannya pada saat seperti itu. Kebetulan mereka berdua ingin menggunakan kamar mandi pada saat ini. Sebagai seorang pria, dia secara alami tidak akan bersaing dengannya. Dia berkata, silakan, saya akan turun untuk mandi. Setelah mengatakan itu, dia memutar matanya ke arah Hailey dan kemudian bersiap untuk pergi. Tahan di sana. Hailey tiba-tiba memanggil Jordan dan bertanya, Jordan, ada apa dengan sorot matamu itu? Penampilan apa? Tanya Jordan. Hailey berpunuk dengan dingin dan berseru, kamu jelas-jelas menghinaku. Aku menikah denganmu selama tiga tahun. Kenapa aku tidak bisa mengatakannya? Jordan tidak menyangkalnya. Itu benar, aku sangat tidak menyukaimu dan aku meremehkanmu. Saya hanya ingin muntah memikirkan fakta bahwa Anda dulu adalah istri saya dan wanita yang paling saya cintai. Kamu menjadi semakin murah dan tidak tahu malu. Dulu aku memperlakukanmu seperti wanita paling mulia dan paling murni di dunia. Meskipun kami sudah menikah selama tiga tahun, Anda bahkan tidak akan membiarkan saya berhubungan intim dengan Anda, tetapi saya tidak memiliki kebencian terhadap Anda. Sebaliknya, itu membuatku merasa bahwa kamu sangat mulia, tidak seperti wanita lain. Tapi bagaimana dengan sekarang? Anda tidur dengan sembarang orang? Sekarang, saya benar-benar merasa bahwa saya bodoh dalam tiga tahun itu. Hailei marah karena telah dihina dan dihina oleh Jordan, yang membuatnya merasa sangat malu. Memukul Hailei menamparnya dan berseru, kamu tidak boleh mengatakan itu tentang aku. Hah, kamu punya nyali untuk melakukannya tetapi kamu tidak akan membiarkan orang lain membicarakannya? Memukul Jordan juga menamparkan punggungnya saat dia meraung, kamu tidak punya hak untuk memukulku sekarang? Bahkan jika Anda benar-benar bersama dengan Brad sekarang, saya masih saudara ipar Anda. Lagi pula, dia hanya mempermainkanmu dan dia pasti tidak akan menikahimu? Tamparan dari Jordan menyakiti Hailei secara fisik, juga harga dirinya. Dia melotot padanya dan dia berkata dengan marah, Jordan still, kamu bajingan. Jadi kamu diizinkan untuk bersama wanita lain tetapi kamu tidak akan membiarkan aku berkencan dengan pria lain, ya? Baiklah, aku akan membiarkanmu mempermalukan dirimu sendiri di depan mertuamu. Setelah mengatakan itu, Hailei tiba-tiba berteriak di kamar mandi. Ah, membantu, Brad, datang dan selamatkan aku. Jordan, apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku, lepaskan aku. Bibi Marisa, Paman Stefan, cepat datang selamatkan aku. Hailei berkata sambil merobek pakaian dan rambutnya. Jordan terkejut, apa yang Hailei camden coba lakukan? Itu cerah di pagi hari sehingga sunyi senyap dan gerakan sekecil apapun dapat terdengar dengan sangat jelas. Lagi pula, Hailei baru saja berteriak begitu keras. Jordan segera menutup mulut Hailei dan berseru, pelacur, berhenti berteriak. Namun, Hailei bersikeras memfitnah Jordan saat dia menggigit tangannya dengan keras dan terus berteriak keras. Segera, Lauren mengenakan pakaiannya dan keluar dari kamar sementara Brad mendorong dirinya keluar dari kamarnya dengan kursi roda listrik. Di sisi lain, Stefan dan Marisa juga dengan cepat turun dari kamar tidur di lantai 3 untuk turun untuk memeriksa situasi. Mereka berempat datang ke kamar mandi di lantai 2, hanya untuk melihat bahwa Jordan dan Hailei sama-sama berpakaian minim. Selain itu, rambut Hailei berantakan dan matanya berlinang air mata, seolah-olah sesuatu telah benar-benar terjadi. Ketika Hailei melihat Marisa berjalan mendekat, dia juga segera pindah. Bibi Marisa, Anda harus berbicara untuk saya. Saya baru saja datang ke kamar mandi dan Jordan sebenarnya mencoba. Brad sangat marah sehingga wajahnya juga memerah. Jordan still, kamu bajingan, kamu baru saja menikahi Lauren dan kamu sudah berpikir untuk selingkuh? Apakah kamu manusia sama sekali? Petik 2 Jordan benci dianiaya oleh orang lain, terutama wanita seperti Hailei, dan dia berteriak pada Hailei lagi, konyol. Aku merasa jijik hanya dengan melihatmu. Bagaimana mungkin aku bisa mengambil kebebasan bersamamu? Petik 2 Namun, Marisa tidak mempercayai Jordan. Dia berjalan ke Jordan, mengangkat tangannya, dan menamparnya dengan keras. Memukul Marisa sangat marah. Jordania, Anda sudah menikah dengan Lauren dan Anda seharusnya tidak lagi berhubungan dengan mantan istri Anda. Hailei sekarang adalah pacar kakak iparmu. Bagaimana Anda bisa mengambil kebebasan dengannya? Aku tahu apa itu. Anda pasti merasa sinis tentang apa yang dilakukan Brad kepada Anda di masa lalu, sehingga Anda mencoba membalasnya dengan cara yang sama, ya? Kamu sudah menembak Brad di kaki dan kamu ingin menyiksanya lagi sekarang, ya? Jordan terdiam. Tidak. Lauren buru-buru berdiri di depan Jordan dan berkata, Bu, bagaimana kamu bisa memukul seseorang ketika kamu belum menyelesaikan semuanya? Saya percaya Jordan bukan orang seperti itu. Anda. Marisa baru saja akan berbicara ketika Stefan tiba-tiba berteriak, cukup. Kalian semua, diam dan kembali ke kamar kalian. Kamu tidak diizinkan keluar lagi. Petik 2 Stefan selalu lembut dan halus sebagai seorang ayah, dan dia jarang kehilangan kesabaran. Begitu mereka mendengar kata-katanya, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi dan kembali ke kamar mereka. Saat Marisa dan Stefan kembali ke kamar mereka di lantai 3, Stefan menanyai Marisa. Apakah kamu benar-benar percaya apa yang dikatakan Haile? Haile memang cantik dan Jordan mungkin masih menyimpan perasaan padanya. Tapi Jordan adalah pria muda yang menjanjikan dari keluarga kaya dan tidak peduli seberapa besar dia menyukainya, dia tidak mungkin mengambil kebebasan dengannya di kamar mandi rumah orang tua mertuanya kan? Petik 2 Marisa membungkuk dengan dingin dan berkata, Tentu saja aku tahu Hailei Chamden berbohong. Saya hanya melakukan itu dengan sengaja karena saya ingin memukulnya dan mengeluarkannya untuk Brett. Anak Anda telah lumpuh, namun Anda masih tertawa dan bercanda sepanjang hari dengan pelakunya yang menyebabkan dia berakhir seperti itu. Apakah Anda memperlakukan Brett sebagai anak Anda sama sekali? Atau apakah Anda curiga bahwa saya telah melakukan sesuatu yang salah kepada Anda dan Brett bukan putra kandung Anda? Stefan berkata tanpa daya, Oh, apa yang kamu katakan? Sayang, Brett mungkin salah tentang ini tapi coba pikirkan betapa kuatnya Steles. Untungnya, Jordan memiliki karakter yang cukup baik dan dia mendengarkan nasihat. Jika salah satu dari saudara laki-lakinya, menurut Anda apa yang akan terjadi jika istri mereka berselingkuh? Marisa memikirkannya dan mengingat betapa mengesankannya Jesse. Mungkin, Brett akan mati.